Intro Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama atau AHOK meminta Direksi Pertamina untuk segera menyelesaikan masalah dengan Serikat Pekerja. Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB berencana melakukan aksi mogok selama 10 hari dengan surat pemberitahuan aksi mogok pun telah diterima oleh AHOK. Menurutnya, saran dan masukan dari kedua belah pihak baik manajemen Pertamina maupun Serikat Pekerja perlu didengar terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Saat rapat komite nominasi dan remunerasi dengan Direktur SDM Pertamina dan jajarannya kami minta Direksi untuk selesaikan dan ajak diskusi terbuka saja. Ada MS Teams yang bisa seluruh perwira Pertiwi Pertamina untuk hadir dengarkan tuntutan yang disampaikan dan apa jawaban Direksi. Kami minta harus adil, transparan, dan sesuai best practice. Ujarnya kepada bisnis selasa 21 Desember 2021. Dalam suratnya tentang edaran mogok kerja yang dibuat pada 17 Desember 2021, FSPPB akan melakukan mogok kerja pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Salah satu tuntutannya adalah pergantian Direktur Utama. Direktur Utama Pertamina, Nika Widjawati, dinilai telah gagal membangun industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Selain itu, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada kementerian BUMN yang mengabaikan tuntutan serikat pekerja untuk mengganti dirut Pertamina yang lebih baik. Alasan lain aksi ini dilakukan adalah tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan perjanjian kerja bersama atau PKB. Di Pertamina, antara pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB, pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan. Sementara itu, manajemen Pertamina pun angkat suara terkait rencana aksi mogok FSPPB. Vice President Corporate Communication, Fadria Usman, mengatakan manajemen Pertamina selalu terbuka untuk melakukan dialog sesuai aturan hubungan industrial yang berlaku. Pertamina juga akan melakukan mitigasi dari aksi ini untuk memastikan operasional produksi hingga distribusi BBM dan LPG tetap berjalan. Untuk itu, kami berharap seluruh pekerja Pertamina ikut bertanggung jawab dalam mengamankan obfitness di area operasi dan menjauhkan dari segala ancaman dan gangguan sebagai bentuk kontribusi kita pada bangsa dan negara mengingat kawasan, infrastruktur, dan instalasi energi tersebut sangat diperlukan untuk melayani kebutuhan energi di seluruh wilayah Indonesia, kata Fadria kepada bisnis selasa 21 Desember 2021. Manajemen juga akan melakukan antisipasi dan mitigasi pada kondisi apapun untuk memastikan operasional perusahaan tetap dapat berjalan lancar dan pelayanan BBM dan LPG tidak terganggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!